selamat datang di channel solehin bidjar channel yang akan membuat konten-konten edukasi dan juga trik and trik ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya sebelum kita mulai jangan lupa klik like subscribe and komentar juga dan juga loncengnya diaktifkan ya sehingga kalian akan mendapatkan video update dari saya konten-konten terbaru hari ini kontennya beda ya hari ini saya akan membuat cara mengetik 10 jari karena pada kenyataannya banyak ya orang-orang mengetik dengan 11 jari alias dua jari ya yaitu telunjuk kiri dan telunjuk kanan nah itu sebenarnya kurang efektif ya kenapa ketika kita mengikuti suatu rapat ya kemudian laptop di depan kita kadang-kadang laptop di depan tapi hasil rapat diterus dengan pencil ya atau dengan ball fine itu kurang efektif maka bagaimana kita bisa mengetik cepat nah saya akan coba memberikan tekniknya ya di konten ini saya akan coba menggunakan software typing master 10 ya atau typing master pro atau banyak ya software-software yang bisa digunakan untuk hatihan mengetik cepat 10 jari sebelum kita menggunakan softwarenya saya kasih triknya dulu ya bagaimana coba kalian aktifkan keyboard screen ya atau OSK OSC ya OSK on keyboard screen ini ya OSK OSK atau kalau kalian misalkan di depan laptop ya atau di depan PC langsung bisa diperhatikan di keyboardnya ya nah ini perhatikan oke sebelum kita mulai jangan lupa klik subscribe ya disini nah disini guys ya jadi di keyboard kalian ini sebenarnya ada yang unik ada yang beda ya cuman mungkin kita belum tahu saja nah disini ada yang namanya abjad abjad ya nah kalau kalian perhatikan di huruf F ya di huruf F disini dan huruf J ini disini ada garisnya ya ada garis kecil disini ini coba kalian sekarang praktekkan ya di laptopnya atau di keyboardnya telunjuk kiri di F telunjuk kanan di J ya maka kalian tekan-tekan ya Nah disitu ditekan-tekan maka disitu ada garisnya nah itu sebenarnya pembeda dari tombol-tombol yang lain kalau tombol A SD jet ya F C G H itu tidak ada garisnya tapi kalau kita tombol F dan J itu pasti ada garisnya dia kecil ya tapi itu merupakan simbol bahwa setiap kita habis mengetik maka telunjuk kiri dan telunjuk kanan kembali ke F dan juga ke J nah itu artinya sebagai patokan ya telunjuk kita itu posisinya disitu nah untuk jari-jari berikutnya ikutin saja contoh misalkan sekarang telunjuk kanan di J kemudian jari tengah di K ya kemudian jari manis di L dan kelingking itu disini ya di titik koma nah kemudian jari-jari kanan dimana yang telunjuk jari-jari kiri dimana yang telunjuk kiri di F jari tengah di D kelingking jari manis di S dan kelingking di A nah itu sebenarnya kuncinya ya jadi kalau kalian misalkan mau ngetik huruf selanjutnya misalkan mau ke R berarti kalian tinggal naik sedikit ya telunjuk kirinya ke R secara jik-jag begitu pun juga E ya begitu pun juga W begitu juga Q ya jadi tinggal naik aja sedikit tapi jik-jag gitu kan nyerong ya kemudian kalau mau ke huruf bagaimana sama ya tinggal kalian nyerong juga naik ke atas satu dua tiga dan seterusnya ke bawah juga sama ya jik-jag nah jadi kuncinya seperti itu ya oke sebelum kita sekarang kita coba praktek ya Nah saya disini udah siapkan namanya softwarenya ya kalian bisa download jadi Mozilla atau di Chrome ya banyak ya misalkan ketik saja typing ya typing Master Pro seperti ini ya atau bisa aja latihan mengetik cepat nah disini softwarenya bisa yang ini bisa yang ini bisa yang ini banyak ya software software untuk mengetik 10 jari atau mengetik cepat nah software disini berfungsi untuk latihan ya sebelum kita praktek mengetik di pekerjaan kita di tugas kita ya ataupun di apapun itu atau kita sebagai komunis maka bisa menulis dengan cepat nah saya udah terbuka ya udah di download disini ya disini udah di download tinggal dibuka saja double klik maka ntar akan terbuka seperti ini dari sini pilihnya banyak ya ada sebelum kita biasanya setelah terbuka software ini harus diketikan user atau nama kita dulu ya ini free ya nggak berbayar nah setelah dimasukin nama kita tinggal di enter saja maka disini muncul ya ada study typing yang custom review typing test gamer ya atau game game jadi kita bisa main game disini statistik kemudian ada setting dan ada bout ya nah misalkan saya akan coba belajar mengetik dulu ya nah disini custom review pilih nah disini juga ada ya pilihannya ya saya disini untuk latihan dulu pilih star review nah disini nah ini software typing master ini bisa di download ya silahkan gratis nah bagaimana cara latihannya nah kita praktekkan saja disini ada jari-jari ya ini jari kiri ini jari-jari kanan nah sekarang posisikan coba kita telunjuk kiri di app disini ya yang jari-jari tengah disini ya di D jari manis di S kemudian kelingking di A nah nah yang telunjuk jari-jari kanan berarti di J K L sama titik koma disini oke kita praktekkan ya cara prakteknya bagaimana perhatikan disini ada ada lingkaran ya menandai bahwa yang harus diketik itu adalah F ya berarti menggunakan telunjuk oke kita praktek saja ya nah ini app kemudian D nah kalau salah itu misalkan saya salah mengetik harusnya D malah saya menekan S maka disini disilang merah gitu kan maka bisa kita lanjutkan D D lagi F lagi spasi lagi D lagi S lagi S lagi D lagi nah salah ya spasi lagi spasi ini hanya menekan jempol jempol saja ya bisa jempol kiri dan jempol kanan F D D F spasi S S D F lagi D lagi spasi lagi nah disini muncul skornya ya jadi kalau kita disini muncul skornya yang kita ketik ini lanjut lagi ya SD F D spasi lagi S lagi D lagi F lagi S lagi spasi lagi dan seterusnya ya nah ini jadi kita harus mengerjakan yang dasar dulu ini ya ini dasar kalau ini sudah lancar maka kita bisa lanjut berarti ke yang lainnya misalkan saya disini akan main game ya world trip ada cloud ya misalkan kita membeli yang bubble ya misalkan bubble nya disini A sampai Z ya kita yang yang pertama dulu start nah lagu next nah maka kita bisa bermain game sambil latihan mengetik cepat disini muncul huruf-huruf yang harus segera diketik ya Nah misalkan muncul K langsung ketika ada E langsung ketik E ada view langsung V Q A bahkan terada muncul yang huruf berwarna merah nah itu segera diketik ya karena kalau tidak seperti ketik maka akan kalah kita ya game over gitu kan nah nah disini ada S ya langsung segera diketik ya karena kalau tidak diketik kita akan kalah jadi biar kita menang atau tidak game over maka harus segera diketik huruf-huruf yang muncul nah disitu ada huruf O maka merah dia harus segera kita ketik oke nah ini bisa kalian coba praktekan ya ini sangat bermanfaat dengan menggunakan software nah sekarang kita coba menggunakan aplikasi yang sering kita gunakan misalkan menggunakan Microsoft ya kita mengetik ya misalkan mengetik surat atau apa saja lah ya nah jadi kalau kita sudah dilatih bisa mengetik cepat maka tangan mata kita itu tidak melihat ke keyboard tapi melihat ke buku ya atau ke monitor jadi tangan masih tangan bergerak mata kita ke buku atau ke monitor oke misalkan saya mengetikkan disini nama sendiri misalkan ya nama nah ini sudah cepat ya kita tidak melihat ke keyboard lagi tapi langsung ke monitor jadi ketika ada kesalahan maka kita langsung tahu misalkan alamat ya seperti ini jadi kalian silahkan coba dipraktekkan ya insyaallah praktek sehari 5 kali saja maka dalam sebulan insyaallah kalian sudah bisa mengetik dengan cepat menggunakan 10 jari oke mungkin tutorial yang bisa saya sampaikan itu aja semoga bermanfaat ya jangan lupa klik subscribe komen dan juga share jika video ini sangat bermanfaat nah ini ya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih